Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Dapur Mama Usma Assalamualaikum teman-teman, video kali ini kita bikin menu yang spesial, simple, buat sahur saat ibuan ramadhan ini Yup, betul, tumis kacang panjang dan tempe Nah ini ada bahan-bahannya, ada kacang panjang, ini udah kita potong-potong Terus ada tempe, ini udah kita potong dari labu Nah tempenya ini aku goreng dulu ya, boleh digoreng, boleh enggak, itu sesuai selera Terus ada bawang putih yang udah dicincang Terus ada bawang merah yang udah diiris-iris Ada cabai merah keriting, ada cabai rawit jawa, dan ada tomat Nah, ada tiga, dua lembang daun salam, dan sedikit lengkos Dan ini tubuh penyedapnya, ada garam, tadu jamur, ada lada, ada gula merah, dan ini ada saus tiram Kita lanjut, kita tumis bagannya ya Ini pertama-tama kita tumis bawang putih Sama bawang merah, kita tumis sampai seharum Udah harum, kita masukkan cabai-cabai nya Lalu tomat Jangan lupa masukkan daun salam Dan Sedikit lengkosnya Lengkosnya jangan lupa dikeprek dulu ya Kita taruh adu sampai harum Kalau sudah harum, kita masukkan tempe gorengnya Taruh adu Kita masukkan kacang panjangnya Lalu kita laru Kalau sudah Kita masukkan air secukupnya Kita masukkan bumbu-bumbunya Bumbu-bumbunya terlihat Terus kita masukkan sisi yang balik Kalau stiramnya Kita aduk-aduk Sampai rata Ini jangan lupa dikoreksi ya rasanya Kalau belum pas, kalau ditambahin kalau udah mendidih dan air ada surut ini boleh kita angkat ya siap dihidangkan tumis kecang panjang dan tempe di menu spesial dan simple pas untuk menemani sahur warga dirinya